Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Ketemu lagi dengan channel Kang Surur Ini ada pompa jet pump Suaranya kasar Tapi kita cek dulu seperti apa kondisinya Biar kedengeran suaranya Saya colokin ya Coba dengerin Mungkin gak begitu terlalu kedengeran Tapi saya Dengar suaranya sangat kasar Coba kita cek dari putaran sini Kita buka dulu Apa masalahnya Ini pakai Kunci sok 14 ya Buka langsung sebagian sininya Ini pakai Udah terlepas Empat-empatnya ya Sekarang kita buka pakai Kopeng yang kuat Kopeng main yang kuat Kita belah tengahnya Perhatikan ke sini Ini kerak yang terlalu banyak Ini kemungkinan pompa sudah lama Enggak dipakai Nanti kita bunyikan dulu Bearingnya itu kasar atau tidak Tanpa menggunakan Block disk boosternya Kita bunyikan mesinnya Kalau memang ini nanti bunyinya masih kasar Berarti memang bearingnya rusak juga Kita coba dulu Ini bearingnya juga kasar Kemudian suara yang kemeratak itu Berasal dari kerak-kerak yang seperti ini Kita buka dulu sini Cara bukannya gini ya Kita mepet yang Ada jendolan yang nempel ke dalam block Kita mepet ke sini Congkelannya Jangan terlalu ke tengah Takut pecah Begini Nah Mepet ke sini Jangan diambil Di tengah-tengah sini Nanti pecah Hmm 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 perhatikan keraknya banyak banget jadi mungkin sudah terlalu lama tidak dipakai, jadi kering dulunya pernah dipakai, kena air terus kering, jadi keraknya banyak perhatikan disini ya ini saya tutup kesini, saya tempelkan aja ini kerak disini terlalu banyak seandainya ini tidak dibersihkan dulu ini akibatnya nanti kerak ini bisa masuk ke lubang sini perhatikan arah putarannya kesini disini ada impeller ini, ketika menghisap air keluar dari sini dan membuang ke darah sini jadi blok ini, ini blok air buang, bertekanan tapi kalau yang lubang ini, itu air vakum jadi nyedot dari sini, dibuang kesini sisanya masuk ke torrent yang ke atas sisanya lagi dibuang ke mata jet untuk membantu dorongan jet menaikkan air dari sumur jadi, ini kan lubang ini nyambungnya kesini nih dan yang ini nyambungnya kesini jadi buangan ini terlalu dorong kesini, masuk kesini masuk ke mata jet ini dan disini nyembur air kesini disini sistem kerja jet jadi ketika blok ini banyak kerat ini sering terjadi nih blok ini banyak kerat kemudian ada yang lepas lembar segede ini aja satu biji aja segini masuk kesini keluar dari lubang sini masuk ke paralon dan masuk kesini nyumbat di mata jet ini seperti ini contohnya ini tapi dari dalam posisinya maka sistem jet ini terganggu maka air gak akan bisa naik ini yang banyak orang tanyakan ketika saya baru bongkar mesin baru ganti bearing kok tiba-tiba air saya gak bisa naik bahkan jarumnya pun jarum yang ini jarum tekanannya pun itu tidak bisa naik kenapa? permasalahannya ada kerak sedikit disini biasanya disini nih nah ketika terjadi bongkar disini ada kerak yang kayak lembaran-lembaran kecil tidak dibersihkan tidak dikeluarkan seperti ini nih contohnya nih ini kalau sampai lepas ini lepas coplak masuk ke dalam sana dan masuk ke dalam lubang sini nyumbat di mata jet ini maka mata jet ini tidak akan bekerja dan air tidak akan naik dan indikasinya ini tidak akan naik ini yang sering terjadi saya baru ganti bearing terus suara mesin halus tapi air gak bisa naik itu masalahnya makanya ketika bongkar mesin seperti ini yakinkan daerah sini bersih dari kerak kalau yang daerah dalam sini jarang jarang lepas karena ini terjadi kerak karena lama aja gak dipakai kalau yang dipakai tiap hari tidak ini hanya warnanya coklat ini karena lama gak dipakai jadi keraknya banyak ini sekalian ya pas saya buka blok ini saya terangkan juga anda juga kemungkinan pernah mengalami masalah saat ganti otomatis yang ini anda ganti otomatis dicopot begitu dicopot dipasang yang baru tiba-tiba air gak mau naik apa masalahnya sama kejadiannya perhatikan ke sini sambungan ini tembus ke sini ketika ini dilepas kemudian dipasang yang baru kerak yang nempel di sini sebentar saya ambil lopeng kerak yang nempel di sebelah sini di daerah sini di ujung otomatis ini ini lepas pecah klak lepas lah masuk ke ruangan sini dan kedorong kebuang ke dalam pipa dorong masuk ke dalam jet nyumbat juga di sini banyak kejadian seperti itu makanya ketika ganti otomatis seperti ini yakinkan tidak ada kerak yang lepas caranya ini dilepas kemudian dikostrek pelan-pelan pakai obeng dikerik dihancurkan pelan-pelan kalau pecahannya kecil-kecil yang tembus lubang ini yang tidak nyangkut di lubang ini itu tidak ada masalah tetapi kalau lebih besar dari lubang ini nyangkut di sini sistem jet akan terganggu dan tidak bisa bekerja maka air tidak akan naik begitu juga kalau nanti indikator tekanan ini ini juga pada saat melepas sama seperti ini harus di bersihkan diakinkan tidak ada kerak yang lepas dari sini caranya begitu lepas dikorek di pelan-pelan dihancurkan pelan-pelan kecil-kecil jadi begitu dipasang yang baru tidak ada yang lepas dari sebelah di daerah sini saya kira itu saja masalah kerak yang sering nyumbat di mata jet dan sering terjadi trouble ketika kita melaksanakan pembongkaran saya kira itu saja video kali ini masalah menggantian bearing yang ini nanti saya buatkan video tersendiri karena takutnya terlalu panjang ini saya terangkan masalah permasalahan kerak yang biasa menyumbat ketika kita bongkar dinamu ini hanya bongkar dinamu tiba-tiba air tidak mau naik ini masalahnya tidak jauh dari kerak kemudian kemarin juga ada yang nanya masalah disfuser ini ini disfuser kemarin katanya ada yang punya ini dimasukkan tanpa dibukul masuk klok pertanyaannya masalah tidak saya bilang tidak ada masalah kalau ini dimasukkan asalkan tidak koplak hanya pas-pas begitu didorong langsung masuk klok asalkan dengan catatan pantatnya ini neken dengan karet ini tidak longgar tapi kalau dipasang ini dengan ini dengan ini ada jarak maka akan terjadi masalah hisapannya akan gagal karena air hanya akan buruk putar-putar di daerah sini saja dihisap dari sini masuk ke sini masuk ke sini keluar lagi ke sini muter-muter saja tidak ada masalah kalau ini kendor dipasang begini klok yang penting pantat ini neken dengan karet ini saya kira itu saja nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe yang sudah like di channel saya itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati